Selamat pagi rekan-rekan MyAdsPrener, kembali lagi di webinar online training MyAds. Hari ini kita akan membahas tentang program terbaru kita, yaitu MyAds Juara Iklan. Nah, teman-teman di sini MyAdsPrener semua apakah sudah terima email dan juga sudah cek Instagram untuk tahu rules-nya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, hari ini saya akan membantu untuk men-share apa aja sih yang harus dilakuin sama teman-teman yang mau menang iPhone XX Max. Oke, jadi hadiahnya ada apa aja? Nah, jadi untuk program MyAds Juara Iklan itu, yang kita akan lakukan adalah season ketiga. Jadi sebelumnya sudah pernah nih ada juara iklan season 1 dan juara iklan season 2. Yang kali ini juara iklan season 3. Nah, di juara iklan season 3 ini, periodenya dari 11 Juni sampai 10 Agustus 2019. Jadi, sudah jalan sekitar 2 minggu ya rekan-rekan MyAdsPrener. Kemudian, untuk hadiahnya, rekan-rekan bisa berkesempatan menang iPhone XX Max yang disertai juga dengan MyAds Voucher Rp 2,5 juta. Wow, itu sih gede banget buat ngiklanin lagi nih layanan dan produk usaha rekan-rekan semuanya. Kemudian, hadiah yang keduanya untuk juara 2 akan memenangkan Samsung Note 9 dengan MyAds Voucher senilai Rp 2 juta. Oke, kemudian, untuk juara 3, 4, dan 5, juara 3 akan berkesempatan mendapatkan Apple Watch dan Samsung Galaxy Watch serta MyAds Voucher Rp 1,5 juta. Wow, itu gede banget. Dan yang keempat, ada juga Samsung Galaxy Watch dengan MyAds Voucher Rp 1 juta. Dan untuk juara kelima, bisa memenangkan Apple Watch dan MyAds Voucher senilai Rp 1 juta. Nah, rekan-rekan gimana sih rules yang diterapin untuk bisa menang hadiah-hadiah menarik yang ada di juara iklan season 3 ini? Apalagi nih kalau misalnya rekan-rekan pengen update handphonenya, upgrade ke yang seri paling bagus, nah ini saatnya nih bisa mengiklan sekaligus bisa menang mendapatkan berbagai hadiah. Nah, untuk iPhone XX, mas rekan-rekan, memenangkannya ada minimum poin yang harus di-achieve, yaitu 160 poin. Nah, poin di sini sebenarnya seperti apa sih? Yuk, kita bahas satu-satu. Jadi, untuk bisa memenangkan atau ikutan dengan program juara iklan ini, sebenarnya di poin kedua setiap pengguna Telkom Selma Ads itu sudah secara otomatis akan terdaftar dalam program promo ini. Jadi, nggak perlu melakukan registrasi. Kemudian, rules yang berikutnya adalah, pemenangnya adalah Telkom Selma Ads juara iklan yang mengumpulkan poin paling banyak. Jadi, di-ranking berdasarkan peringkat poinnya. Nah, khusus untuk iPhone XX, mas, akan diberikan kepada pengguna My Ads yang berhasil mengumpulkan sampai 160 poin, atau lebih selama periode program. Lalu, gimana caranya mengumpulkan poin? Nah, pengumpulan poin itu dilakukan atau dihitung berdasarkan nilai top-up teman-teman My Ads Perenar. Jadi, kalau misalnya nih, My Ads Perenar melakukan top-up minimal 500 ribu rupiah di luar PPN dan di luar nilai voucher, itu akan mendapatkan satu poin. Dan ini berlaku kelipatan dalam satu kali transaksi. Jadi, contohnya nih, rekan-rekan, misalnya ada yang melakukan top-up 500 ribu, itu di luar PPN dan di luar kode voucher, gitu. Kalau misalnya ada yang dapat kode voucher, itu langsung bisa dapat satu poin. Sementara kalau misalnya saya mau top-up 1,5 juta di luar PPN dan di luar nilai voucher, saya akan bisa dapat tiga poin. Tapi kalau misalnya nih, saya top-up 1,750,000, nah, dapat berapa poin? Jadi, dibagi 500 ribu, kelipatan angka bulatnya berarti tiga. Jadi, hanya akan dapat tiga poin saja. Jadi, begitu sebenarnya sih mudah ya untuk rekan-rekan pahami mengenai rules pengumpulan poinnya. Kemudian, kalau misalnya rekan-rekan ngerasa, saya kebutuhannya nih, lagi pengen sampai akhir tahun, gitu. Mau melakukan top-up selama periode ini. Nah, itu bisa. Karena saldo my ads rekan-rekan itu akan berlaku selama satu tahun, gitu. Nah, kemudian, promonya ini dilakukan untuk semua metode pembayaran yang dilakukan. Jadi, kalau ada di sini rekan-rekan yang melakukan top-up pakai credit card, pakai bank transfer, pakai link aja, ataupun menggunakan metode pulsa, itu dimungkinkan untuk bisa mendapatkan atau mengumpulkan poin-poin itu, gitu. Jadi, tidak berlaku hanya untuk satu metode pembayaran. Lalu, yang terakhir, setiap minggunya akan diumumkan 10 besar peringkat user atau pelanggan my ads yang mengumpulkan poin tertinggi, gitu. Jadi, dilihat nih rankingnya, oh, 10 besarnya ini, gitu. Saya sudah masuk belum ya ke 10 besar. Berarti kan kalau sudah masuk ke 10 besar, ada kesempatan untuk masuk ke 5 besar yang bisa memenangkan hadiah dari my ads duer iklan. Nah, sampai sejauh ini nih rekan-rekan, semoga cukup jelas. Terus, di sini, saya mau membagikan nih, misalnya, memang kalau bulan Juli, ini kan kita sebentar lagi memasuki bulan Juli ya, Juli dan Agustus, itu sebenarnya ada momen-momen apa, atau event-event apa yang bisa saya manfaatkan untuk kebutuhan bisnis atau promosi usaha. Nah, di sini saya mau men-share beberapa, tapi saya yakin teman-teman di sini juga pasti sudah banyak nih ide-ide dan strategi sepanjang tahun, gitu. Nah, ini yang dari saya, yang pertama, sebenarnya ada banyak event. Minimal ada empat ini. Yang pertama ada liburan sekolah. Nah, di sini bagi rekan-rekan men-share yang punya anak, gitu. Mungkin sudah banyak nih yang lagi liburan, gitu, sekolah. Termasuk juga dengan para murid yang lain, yang pada lagi liburan. Nah, ini sebenarnya apa sih yang bisa dimanfaatkan? Jadi, selama liburan sekolah ini, pastikan orang tua atau misalnya keluarga ini ngajakin liburan, gitu. Nah, bagi rekan-rekan di sini yang mungkin punya kategori usaha seperti destinasi wisata, gitu, atau misalnya jasa sewa kendaraan, gitu, jasa sewa mobil, gitu. Nah, ini bisa menjadi momen yang tepat untuk rekan-rekan tawarkan kepada keluarga-keluarga, gitu, yang lagi mau liburan, momennya lagi mau liburan, gitu. Kemudian, bisa juga kalau misalnya teman-teman yang punya destinasi wisata, contohnya menyewakan penginapan, atau misalnya membuka tempat wisata seperti itu. Termasuk juga yang punya kafe atau restoran di sekitar tempat wisata. Nah, contohnya nih misalnya saya punya warung makanan di dekat ragunan, gitu. Itu bisa menjadi momen gimana, oh ini lagi ramai-ramainya pengunjung ragunan datang, gitu. Apalagi misalnya rekan-rekan di sini ada yang mungkin punya restoran atau tempat makan di dekat taman safari mungkin, atau misalnya dekat daerah wisata yang lain. Nah, ini bisa menjadi momen yang tepat untuk rekan-rekan melakukan promosi. Kemudian, yang kedua adalah promosi tahun ajaran baru sekolah. Nah, tahun ajaran baru sudah semakin dekat, tahu saya sekitar bulan Juli, gitu ya. Nah, kalau misalnya nih rekan-rekan di sini punya toko, atau misalnya jualan stationery, atau buku tulis, atau buku-buku pelajaran seperti itu. Nah, ini bisa menjadi momen yang sangat tepat untuk melakukan promosi. Selain itu, kalau misalnya nih rekan-rekan nggak punya toko jualan seperti itu, mungkin di sini ada rekan-rekan yang membuka bimbel. Bimbel privat, atau misalnya bimbel di daerah komplek tertentu, gitu. Nah, ini bisa menjadi momen yang tepat nih rekan-rekan. Jadi, bisa tahu, oke, tahun ajaran baru, kembali lagi sekolah, ayo masuk ke bimbel, gitu. Nah, jadi bisa menggunakan keyword-keyword seperti itu. Kemudian, bisa juga kalau misalnya mungkin di sini ada rekan-rekan yang memang punya sekolah, gitu ya. Baik itu sekolah, apa namanya, sekolah untuk paut, TK, dan sebagainya. Atau misalnya memang bekerja di sana, rekan-rekan di sini bisa mempromosikan sekolah atau lembaga belajarnya untuk dipromosikan ke orang tua khususnya, ya. Yang akan membuat keputusan masalah sekolah anak. Nah, kemudian, itu kan tadi masih berhubungannya sama sekolah, sama anak-anak, dan keluarga. Lalu, apa lagi ya yang ada? Nah, yang ketiga adalah momen event otomotif besar di bulan Juli. Nah, kalau misalnya rekan-rekan tahu ada event otomotif besar di ISBSD setiap tahun, termasuk nanti di bulan Juli mendatang. Nah, mungkin kalau di sini ada rekan-rekan yang menjadi sales otomotif, gitu, atau misalnya mengumpulkan pelanggan atau calon pelanggan untuk membeli kendaraan, seperti itu. Atau mungkin di sini bukan masalah kendaraannya, tapi juga spare part-nya. Misalnya, memiliki jasa jual untuk oli dan sebagainya, itu juga bisa memanfaatkan nih momen seperti ini, seperti itu. Jadi, kita tahu, oh ada orang-orang atau pelanggan yang memang tertarik dengan otomotif, gitu. Nah, baru yang terakhir ada, kita bisa manfaatkan di bulan Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi, biasanya banyak yang membuat promo kemerdekaan. Promo 17-an, promo kemerdekaan. Contohnya, ada yang unik nih, misalnya punya restoran, terus, atau restoran terus kemudian membuat promo khusus, khusus tanggal 17, dapatkan diskon 17%, seperti itu. Atau misalnya punya barbershop atau bengkel, kemudian menawarkan promosi potongan harga senilai 17 ribu tambah 8 ribu rupiah, gitu. 17 Agustus. Jadi, bisa dibikin sekreatif mungkin. Nah, memang untuk yang momen kemerdekaan ini, itu bisa berbagai macam industri, gitu. Dan kreatifitasnya bisa dikembangkan, misalnya menggunakan tanggal 17, bulan 8, tahun 45, atau misalnya menggunakan sekarang, tahun ini Indonesia akan berulang tahun yang ke-74, gitu. Jadi, bisa menggunakan misalnya keyword 74%, wah, itu gede sekali ya, promosi disco 74%. Nah, itu bisa menjadi kreatifitas nih dari rekan-rekan, apapun yang rekan-rekan usahakan, gitu. Nah, jadi sebenarnya dari online training hari ini, yang mau di-sharekan tadi pertama tentang My Edge Juara Iklan. Kembali lagi, hadiahnya sangat banyak dan menarik, apalagi buat rekan-rekan di sini yang mau upgrade gadget-nya, handphone-nya, atau jam smartwatch-nya, gitu, atau yang mungkin belum pernah smartwatch terus pengen supaya, aduh, lagi, apa, di sini kan lagi hype-nya nih, orang lari, olahraga. Nah, smartwatch ini kan sangat membantu nih, gitu, jadi, ayo, sekalian rekan-rekan usaha, promosiin bisnisnya, layanannya, ternyata bisa sampai menang juga nih, berbagai gadget, baik itu handphone, maupun smartwatch-nya. Kemudian, untuk rules-nya, tadi sudah sempat disampaikan, jadi, pengumpulan poin berdasarkan kelipatan 500 ribu rupiah dalam satu kali transaksi, gitu. Nah, berlaku di transaksi-transaksi berikutnya, gitu. Jadi, misalnya kalau yang sekarang, saya top up 1,5 juta, berarti dapat 3 poin. Terus nanti transaksi berikutnya, saya top up lebih gede, 2 juta, gitu. Dapat 4 poin. Jadi, 3 tambah 4, 7 poin, seperti itu. Kemudian, nah, bagi yang mengejar event XXMAX, ayo kumpulin minimal 160 poin, pasti bisa, ya. Dan baru, yang terakhir, tadi saya sudah sempat siarkan, untuk rekan-rekan di sini, yang mau beriklan di bulan Juli dan Agustus, setidaknya ada 4 momen, ada 4 event yang bisa rekan-rekan manfaatkan. Tadi pertama ada liburan sekolah, kemudian promosi tahun ajaran baru sekolah, ketiga ada event otomotif besar, yang biasanya ada tiap tahun itu, baru yang terakhir adalah momen kemerdekaan. Nah, diharapkan nih, rekan-rekan di sini semakin jaya produk, layanan, dan usahanya. Promosi itu menjadi sangat penting. Kalau kita punya barang atau layanan bagus, tapi ternyata tidak ada yang tahu, itu kan sayang. Gimana ada penjualan, kalau misalnya tidak ada yang tahu nih, kalau kita memang menjual itu, seperti itu. Oke, sekian untuk online training hari ini, rekan-rekan. Sampai jumpa lagi di online training berikutnya. Jangan lupa follow IG My Ads, di atmyads.com.sel, dan di situ akan ada update, seputar berbagai macam, trik-trik promosi, trik-trik berbisnis, maupun juga program-program My Ads yang menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa, dan semangat pagi!